Sayyidati Asiyah inilah yang mendapatkan bayinya Nabi Musa Kedatangan Nabi Musa agar berakibat bagi mereka Maksudnya keluarga Fir'aun yang tidak beriman Artinya yang membalas kejahatan Fir'aun Kenapa mereka sampai dihukum ya Allah Jawabannya karena Fir'aun dan Haman Haman adalah kepercayaannya Fir'aun Dan bala tentara keduanya itu adalah orang-orang yang bersalah Jadi orang yang bersalah itu Mereka pasti akan mendapatkan kehancuran Dan Allah akan datangkan pahlawan untuk menghancurkan mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Kau muslimin dan muslimat Segenap pecinta pengagum palestari Warisan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Calon-calon surga amin Untuk akhawat Calon-calon bidadari Bidadari surga amin Ya rabbal Alamin Kita akan melanjutkan Kisah Nabi Allah Musa Ibn Imran Alayhim Wa ala nabiyina Afdalus salam Telah sampai kita pada Surah Al-Qasas Ayat delapan Faltaqatahu alu fir'auna Maka Nabi Musa Alayhim Salatu wassalam Ia dipungut Maksudnya Berada di dalam peti ketika masih bayi Oleh keluarga Fir'aun Sebagai mana kisah yang sebelumnya kita telah sampaikan Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang perintahkan Kepada ibunya Nabi Musa Alayhim salatu wassalam Untuk menaruh Nabi Musa dalam Dalam peti Ditutup Petinya ditutup Ditaruh Atau di Biarkan mengalir di Sungai Nil Sungai Nilnya dimana? Sungai Nilnya dimana? Di Luksor Jangan lupa tuh Di Luksor Di Mesir Sungai Nil itu Ada Sungai Nil Qadim Ada Sungai Nil Jadid Kalau yang di Luksor Yang Qadim tuh Kalau yang di Cairo Itu Sungai Nil Jadid Akhirnya Diarahkan Bayi itu Sampai Menurut riwayatnya Ketempat Pemandiannya Istri Fir'aun Dan istri Fir'aun ketika itu bernama Sayyidati Asiyah 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 bintu muzahim Bin Ubaid Bin Arrayyan Ibnul Walid Ada Yang mengabarkan Bahawa Asiyah ini Adalah Keturunan Dari Raja Mesir Zaman Nabi Yusuf Itu Raja Mesirnya Salih Raja Mesir Zaman Nabi Yusuf Ada lagi Riwayat Mengatakan Tidak Asiyah Adalah Salah seorang Bani Israel Kalau Bani Israel Berarti Keturunan Nabi Ya'qub Ada lagi yang mengatakan Waqilah Balkanat Ammatuh Ada yang bilang Dia adalah Saudari Dari Ayahnya Nabi Musa Alayhi Salat Alayhi Salat Wasalam Di ujungnya Al-Imam Ibn Kathir Mengatakan Fallahu A'lam Yang jelas Dari tiga pendapat tadi Kesimpulannya Asiyah Adalah Seorang Wanita Muslimah Kita sudah Sampaikan Kemarin Di pertemuan Sebelumnya Kenapa Dia mau Menjadi Isri Firaun Tidak Mau Dipaksa Kalau Dia tidak Mau Ayahnya Beserta Keluarga Besarnya Akan Dibunuh Oleh Firaun Tapi Sayyidati Asiyah Meminta Perlindungan Allah Subhanahu Wata'ala Dari Kezaliman Firaun Dengan Caranya Allah Firaun Hanya Bisa Memperistri Sayyidati Asiyah Tapi Tidak Pernah Bisa Untuk Apa Namanya Berhubungan Dengan Sayyidati Asiyah Ada Banyak Yang bilang Ini Itu Banyak Ada Tafsir Tapi Saya tidak Usah Ungkapkan Yang penting Pokoknya Tidak Bisa Hubungan Ya Salam Ya Salam Ojuk Turuh Nah Sayyidati Asiyah Inilah Yang Mendapatkan Bayinya Nabi Musa Kedatangan Nabi Musa Agar Berakibat Bagi mereka Maksudnya Keluarga Firaun Yang tidak Beriman Bagi mereka Adalah Yaitu Musuh Dan Akan Menjadi Kesedihan Artinya Yang Membalas Kejahatan Firaun Maksudnya Musuh Disitu Membalas Kejahatan Firaun Terhadap Bani Israel Dan Menjadi Penyebab Kesedihan Karena Runtuhnya Kerajaan Firaun Kenapa Mereka Sampai Dihukum Ya Allah Jawabannya Karena Firaun Dan Haman Haman Adalah Kepercayaannya Firaun Dan Balat Tentara Keduanya Itu Adalah Orang Orang Yang Bersalah Jadi Orang Yang Bersalah Itu Mereka Pasti Akan Mendapatkan Kehancuran Dan Allah Akan Datangkan Pahlawan Untuk Menghancurkan Mereka Semoga Allah Ampunin Dosa-dosa Kita Allah Merahmati Kita Amin Ya Rabban Alamin Singkat Kisah Sekarang Bayi Ada Di Tangan Pemaisuri Kerajaan Yaitu Yang Bernama Sayyidati Asik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan Kedalam Hati Sayyidati Asiyah Kecintaan Yang Besar Kepada Bayi Ini Saat Fir'aun Memutuskan Untuk Membunuh Bayi Tersebut Fir'aun Sudah Curiga Kemungkinan Besar Bayinya Bani Israel Kenapa Dibuang Sedangkan Dia pada Tahun Itu Setiap Ada Bayi Laki-laki Harus Dibunuh Fir'aun Bilang Bunuh Tapi Saat Itu Kata Kata Allah Subhanahu Ta'ala Berkata Istrinya Fir'aun Asiyah 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 Alaih Assalam Kurratu Ayni Li Walak Ini Bayi Penyejuk Mata Hatiku Dan Penyejuk Mata Hatimu Wahai Fir'aun La Taqtuluhu La Taqtuluhu Jangan Kalian Membunuhnya Asa Ayan Fa'ana Semoga Bayi Ini Bermanfaat Untuk Kita Kata Ulama Tafsir Maksudnya Manfaat Disitu InsyaAllah Kedatangan Bayi Ini Jadi Penyebab Hidayah Buat Kita Di Dunia Dan Penyebab Kita Masuk Surganya Allah Subhanahu Maksudnya Begitu Atau Kita Angkat Bayi Ini Sebagai Anak Atau Kita Angkat Bayi Ini Sebagai Anak Karena Pernikahan Fir'aun Dengan Asia Tidak Mendapatkan Anak Karena Tidak Ada Hubungan Suami Isri Jadi Para Hadirin Dan Hadrat Sekalian Tidak Berdaya Fir'aun Untuk Membunuh Nabi Musa Alayhi Salatu Wasalam Waktu Sayyidati Asia Bilang Kurratu Aynin Liwalak Ini Bayi Penyejuk Mata Hatiku Dan Penyejuk Mata Hatimu Di Dalam Tafsir Dikatakan Saat Itu Fir'aun Mengatakan Gini Ammalaki Fana'am Wa Ammali Fala Bayi Ini Kalau Buat Kamu Betul Tapi Buat Saya Tidak Disini Dikatakan Kesimpulannya Dari Percakapan Ini Fir'aun Hancur Dengan Omongannya Sendiri Kalau Dia Dulu Ngomong Iya Saja Waktu Sayyidati Asia Bilang Ini Bayi Semoga Menjadi Manfaat Buat Kita Kalau Dia Iya Kan Bisa Jadi Kedatangan Nabi Musa Membawa Rahmat Buat Fir'aun Tapi Karena Dia Sendiri Yang Bilang Ammalaki Fana'am Wa Ammali Fala' Buat Anti Iya Buat Kamu Asia Iya Buat Saya Tidak Akhirnya Kedatangan Nabi Musa Bermanfaat Buat Sayyidati Asia Dan Kehancuran Buat Raun Dari Gara-gara Antum Hati-hati Ngomong Sekarang Mencari Duit Susih Susih Nanti Yang Ngomong Susih Nggak Susih Oh Kenyataannya Ya Susih Makin Kudubanya Alhamdulillah Dekatkan diri Sama Allah Pemberi Riski Allah Kita mau tinggal Dimana Haji Allah Yang beri Riski Nggak ada Urusannya Kita Sama tempat Dimana Kita tinggal Sama zaman Dimana Kita tinggal Sayyidati Hajar Ditaruh Dimana Di Mekah Ada Makanan Ada Minuman Nggak Ada Ada Orang Nggak ada Orang Mau bisnis Sama siapa Mau kerja Sama siapa Tapi Yakin Cuman Pertanyaannya Sama Nabi Ibrahim Allah Amareka Bihada Apakah ini Perintah Allah Ya Nabi Iya Yaudah Berangkat aja Tinggalkan Kami berdua Disini Izan Lanyudayi Ana Rabbuna Anda Punya Keyakinan Sama Allah Nggak Mungkin Allah Nyanyiakan Kami Disini Yang Gitu Yang Penting Apa Tinggal Takwa Aja Ini Ente Susah Susah Apa Susah Ini Beda Nih Kalau Ente Ke Kebun Kacang Ada Suse Bahasa Betawi Juga Susah 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 Lebih Parah Lagi Dekatkan Diri Sama Allah Apa Kau Pusingin Diri Kita Ini Nggak Mampu Ngadepin Hidup Dunia Nggak Mampu Kita Ini Nggak Ada Kekuatan Kemampuan Kecuali Dengan Pertolongannya Allah Siapa Allah Itu Al-Ali Yang Maha Tinggi Al-Azim Yang Maha Muria Kan Kelar Urusan Apa Kata Nabi Kita Muhammad Sallallahu Tidak Nanti 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 saya tidak punya keperluan sama bayi ini disini dikatakan di tafsir Ibn Kathir ini balaknya Fir'aun ini terkena karena lisannya saya keluar sedikit ada antum sering dengar ya sejarah dulu Nabi kita Muhammad s.a.w. waktu di awal dakwah itu kalau yang ada dua yang musuhi kaum muslimin yang paling berat ini dulu ada Amru bin Hisham Amru bin Hisham ini siapa? Abu Jahal nama aslinya Amru bin Hisham yang kedua Umar bin Khattab sebelum muslim sebelum muslim nah Umar ini golongan yang anak muda kalau Amru bin Hisham golongan orang tua Nabi kita Muhammad s.a.w. berdoa Allahumma a'izzal islam bi'ahadi umareh bi'ahad bin rajulaini ilaik ada juga Ya Allah muliakan Islam dengan masuknya salah satu dari dua Umar atau ada riwayat lain mengatakan salah satu dari dua orang laki-laki yang lebih kau cintai dua laki-laki itu antara Umar bin Khattab apa? Amru bin Hisham Amru bin Hisham nama asli Abu Jahal dan Allah memilih siapa? Umar kenapa Allah memilih Umar yaitu kehendaknya Allah s.w.t tapi ulama sejarah melihat sebab Abu Jahal tidak terpilih sebab kenapa? karena lisannya mirip ke Firaun dia pernah bilang depan Ka'bah Wahai Tuhan Ka'bah aku tidak akan mengimani Nabi yang kau utus dari suku Bani Abdi Manaf sebelum kau utus juga seorang Nabi dari sukuku Bani Mahzum Abu Jahal ini Bani Mahzum Bani Mahzum merasa bersaing dengan Bani Abdi Manaf sama-sama Quraish dia ngomong gitu depan Ka'bah akhirnya apa? dia diharamkan dapat hidayah dari Allah karena apa? lisan kita bisa lihat lisan Umar bin Khattab yang sudah orang bilang dulu tidak mungkin bisa masuk Islam dapat hidayah masuk Islam bahkan salah satu khalifah yang sangat berjaya di masanya adalah Umar bin Khattab Romawi Persia takluk di masanya Umar radiyallahu ta'ala anhu arda insyaallah mudah-mudahan Allah rahmati kita semua amin Bismillahirrahmanirrahmanirrahim tenda kawasan panas keringutan ada tenda terus dia bersalam kepada tenda itu ternyata di tenda itu cuma ada seorang anak kecil usianya sekitar 6-9 tahun dia bilang bisakah anda bisa meminta minum sebentar ya amiral mu'minin saya ambilkan diambilin minuman tapi minumannya itu dipenuhin sama batang-batang daun di daunan di daunan yang gak ada manfaatnya tapi dipotong-potong lah gitu batang jadi ente kalau minum katakanlah disini banyak batang-batang daun cara minumnya gimana pelan-pelan kan supaya batangnya ente gak kemakan kan dia bilang Sayyidina Omar bilang ya wahai hamba Allah ente kenapa menyediain anda minum seperti ini apa manfaatnya ini batang-batang pohon ini ini lihat ya orang islam paling cerdas di dunia kalau yang sering baca quran itu dia paling cerdas di dunia ini anak kecil loh belum belajar ilmu kedokteran loh dia ngomong begini ada di kisah di kitab Dali Lusa Irina saya pernah baca itu dia bilang ya amir al-mu'minin antum dalam keadaan lelah berkeringat kepanasan kalau saya kasih minum antum tidak saya kasih batang-batang daun itu antum antum nanti takut minumnya banyak dan itu akan menyebabkan lemah jantung sengaja saya berikan batang-batang itu supaya antum minumnya sedikit-sedikit supaya jantung antum tetap sehat ya salam anak kecil dari mana dia tahu inilah bukti firman Allah subhanahu wa ta'ala wa taqwa wa yu'allimu kumula taqwa sama Allah Allah yang ngajarin ilmu sama kamu enggak pernah belajar inilah kedokteran makanya hati-hati yang suka main bola main futsal apa futsal ya malam-malam lagi tahu-tahu malam suruh istirahat main bola udah gitu lagi capek rata-rata nih yang mengakibatkan kejantungannya pada lagi capek itu bahaya jantung hente makanya ilmu-ilmu kayak gini ini kadang-kadang kita dengernya di kitab-kitab ya salam hente bilang ya salam jadi boleh minum dikit-dikit kayak tadi nih contoh nih nanti kalau gak dicontohin kagak paham sih kalau gini sehat minum cara minum sehat Alhamdulillah Alhamdulillah Balik lagi ke Fir'aun jadi hati-hati soal apa ucapan ucapan hati-hati nanti mau jalan kerja nanti udah bilang susah duluan sebelum jalan ya susahlah insyaallah nih dapat rejeki insyaallah gampang insyaallah gitu aja dan anak gak sedikit ngeliat orang-orang yang sukses besar itu biasanya dia mudahkan orang terutama dia mudahkan urusan orang tuanya jadi para hadirat dan hadirat sekalian difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala wa hum la yash'urun sedangkan mereka tidak menyadarinya artinya tidak menyadarinya disitu maksudnya mereka tidak mengetahui apa yang akan Allah inginkan pada mereka mereka tidak ketahui rencana Allah itu mereka tidak tahu itu maksudnya wa hum la yash'urun sekena para hadirin dan hadirat rahimakumullah akhirnya tidak kuasa Fir'aun membunuh Nabi Musa ini kisah Musa ini luar biasa ternyata itu tidak ada musuh Islam yang kuat itu tidak ada tidak ada lemah semua itu lemah semua itu selama orang beriman berpegang kepada Allah subhanahu wa ta'ala semua lemah bayangkan saking lemahnya dia sok-sokan mau bunuh-bunuh dia dia perintahkan seluruh bala tentaranya jemput ada bayi laki-laki bani Israel yang lahir bunuh kan gitu nah ini diantar sama Allah ini dia nih calon pahlawannya diantar ke istananya eh bunuh deh kalau bisa diantarnya gak pakai gak pakai bala tentara ha ajib diantar gak pakai bala tentara diantaranya gak saat itu Nabi Musa dibikin langsung hebat bisa membunuh mereka saat itu tidak diantar seperti bayi pada umumnya yang belum bisa belum bisa berbuat apa-apa belum bisa bergerak layaknya orang dewasa eh bunuh deh tuh ini diantarin nih gak mampu tuh gak ada yang bisa lawan takdir tuh begitu ya salah minta ya gak bisa berbuat apa-apa yang dianggap hebat yang dianggap kuat keputusannya harus menjadi hukum ternyata kalah dengan kalah dengan istrinya Masya Allah kalau antum gimana ya sama bini gimana sama bini sayang ya bukan kalah ya apa sayang ya mau beli mobil nanya dulu sama bininya warna apa itu namanya takut tapi sayang kembali ke niatnya sayang yang disebut takut itu suami yang takut sama istri itu istri gak bener dia udah gak berani nasihatin nah ini berarti sudah suami penakut istri keluar buka aurat suami gak berani ngomong gak berani istri maki-maki ibunya dia ini bahaya bahaya ada gak yang begitu mudah ada gak yang begitu mudah akhirnya para hadirin dan hadirat sekalian kini Nabi Musa berada dalam kerajaan Fir'aun ditugaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fir'aun semuanya harus memberikan fasilitas yang baik untuk calon pahlawan Bani Israel luar biasa wa asbaha fu'adu ummi Musa farigha dilanjutkan kisah ini sekarang kita kembali kepada keadaan ibunya Nabi Musa ada riwayat namanya ayari khau atau ya rikha wallahu alam maka hati ibunya Nabi Musa pada saat itu dalam keadaan kosong artinya kosong disini ay min kulli syai'in min umurid dunia illa min Musa semuanya gak ada sama sekali kepikir soal duniawi gak ada soal emas soal apa soal rumah soal ferak kagak ada cuman satu kepikirnya tentang siapa anaknya Musa ini ibu ini kehebatannya seorang seorang ibu kata kata Allah subhanahu wa ta'ala hampir saja dia mengungkapkan rahasia tentang Musa seandainya kata Allah kami tidak teguhkan hatinya hampir gak mampu dia hampir saja dia mau keluar dari rumah dia akan bertirak baikku itu yang aku buang ke sungai Nil dimana hampir begitu tapi itu tidak terjadi itu belum terjadi dan tidak terjadi karena apa karena Allah subhanahu wa ta'ala yang meneguhkan hatinya ibu nabi Musa artinya memberikan kepadanya kesabaran sehingga hatinya menjadi tenang sabar dia masih meyakini itu janji dari Allah subhanahu wa ta'ala inna raduhu ilaiki waja'iluhu minal mursalin kami akan kembalikan padamu baik itu dan kami jadikan dia seorang rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala supaya ia termasuk orang yang percaya terhadap janji Allah artinya orang itu bisa sabar itu karunia Allah kalau bukan pertolongan Allah tidak bisa semoga Allah kuatkan iman taqwa kita kepadanya amin ya rabban ini hikmahnya sama seperti orang yang melepaskan duitnya untuk sedekah dia berpikir gak ini kisah Quran ini luar biasa apa sih maknanya buang bayinya taruh ke sungai Nil nanti kita kembalikan dia kepadamu kata Allah kita kembalikan dia dalam keadaan yang jauh lebih baik karena dia akan menjadi Rasul ini kan bisa kemana-mana ini maknanya salah satunya kamu melepaskan hartamu di jalan Allah berani gak kita kembalikan dan kita akan tambah rezeki yang sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad harta tidak kurang kalau kau sedekahkan nanti bertambah 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 sama yang melepaskan berani gak melepaskan kamu lepaskan hartamu di jalan Allah subhanahu pasti dikembalikan sama Allah pasti nah menunggu kepastian menunggu kembalinya harta itu kalau yang gak sabar kan bisa ternyata ini saya kemarin pakai sodakoh tapi rata-rata gak ada orang sodakoh begitu rata-rata dia bisa sabar menunggunya menunggu keberkahan daripada sedekah itu kenapa karena Allah subhanahu yang menguatkan hatinya salah satu amalan yang menguatkan iman kita kepada Allah adalah berkorban di jalan Allah subhanahu biasa lah minta luar biasa mana ada orang sedekah jadi miskin mana ada ada aja di jalan cuma nanti biasanya ujiannya begini orang yang sedekah awal dikasih cepat naik begitu lagi naik-naik biasanya sedekah dia udah makin banyak paham minta sedekah dia makin banyak agak turun ekonomi diturunin ini biasanya nurunin budget sedekah ini gak lulus turun lagi nurunin lagi budget sedekah turun lagi balik lagi normal paham ini tapi yang lagi begini dia lagi gini dikit minimal sama sama lagi dia naik atau bahkan dia tambahin lagi tambah yakin dia tambah tunjukin lagi keyakinannya sama Allah bisa begini sampai kamera gak bisa melihat tanganannya ya salah PT ente gak percaya nanti akan diuji seperti itu kebanyakan orang yang ahli sedekah begitu sedekahnya banyak diuji agak turun dikit ekonominya budget turun budget sedekahnya turun ya aneh udah gak kayak dulu kalimatnya padahal rumahnya udah banyak dulu gak punya rumah ente aneh gak kayak dulu gimana sih akhirnya wala hasil ada kayak gitu disini gak ada gak datang ya salam gitu lepaskan nanti dikembalikan kata Allah gak ada gak dikembalikan apa aja dikembalikan sama Allah karena Allah gak butuh harta kita Allah gak butuh harta kita kita yang butuh Allah subhanahu Allah cuma ibarat ini kan semua uji ya kamu ini lebih cinta mana antara Allah sama makhluk antara Allah sama itu gitu tapi ini gak bisa dijadikan dalil buat orang wah saya lepaskan dia anak saya gak boleh dijaga ini cerita Nabi kok ini cerita Nabi kalau dijadikan sebagai inspirasi anak dipesantrenin orang tua kudusabar kayak ibunya Nabi Musa bisa jadi contoh karena pada sesuatu yang baik sesuai petunjuk Allah sesuai petunjuk Allah ditaruh di tempat pendidikan agama Islam biar tuh anak kuat iman Islamnya ngadepin zamannya nanti kan gitu orang tua kudusabar kan anaknya dipesantren lagi banyak sekarang pesantren ketat pulang cuma setahun sekali dikunjungin bolehnya sebulan sekali ya sabar kan tuh orang tuanya kalau yang gak sabar kan tinggal dateng lu kata ustaznya ini maaf ibu mau jadi ustazah disini mau tiap hari dateng abis kita gak tega ustaz ada gak yang gitu ibu-ibu gitu gak ada gak ada disini gak dateng gimana cara Allah kembalikan sama ibunya gak gak terpikir sama orang di zaman itu jalan keluar yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan bahkan ibunya Nabi Musa tidak terpikir caranya seperti itu caranya apa pada saat itu Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kami cegah kami haramkan perempuan perempuan yang pada saat itu hendak menyusui Nabi Musa alaihissalatu wassalam jadi sebelumnya sudah dinyatakan dicegah sama Allah subhanahu wa ta'ala jadi Nabi Musa di rumahnya Fir'aun di istahnya Fir'aun nangis-nangis artinya sebelum min qobel disitu sebelum dari sebelum ketemu lagi dengan ibunya gak ada yang bisa nyusuin Nabi Musa kecuali siapa ibunya sendiri Saidati Asia putri kerajaan dia panggil semua orang kerajaan yang lagi nyusuin eh datang semua sini susuin Nabi Musa Nabi Musa menolak tidak pernah mau meminum susu dari ibu-ibu yang sedang menyusui ketika itu karena Allah sudah memberikan juga petunjuk sama Nabi Musa hanya mau meminum air susu ibunya yang pernah dia minum sebelum di lemparkan ke sungai Nil Allah akbar gak kepikir ibunya gak kepikir semua ini cara Allah pengen memberikan solusi gak ada yang kepikir ide kesitu itu gak ada subhanallah para hadirin dan hadirat sekalian jadi modalnya coba apa nangisnya Nabi Musa aja nangisnya Nabi Musa aja modalnya bisa ketemu lagi sama ibunya faqalat maka Sayyidati Asiyah berkata hal adullukum ala ahli baytin yakfulunahu lakum wahum lahu nasihun pada saat itu baru Sayyidati Asiyah bertanya maukah kalian oh mohon maaf mohon maaf mohon maaf ini salah saya tadi faqalat faqalat disini bukan Sayyidati Asiyah saya ralat ya saya ralat faqalat disini adalah ukhtunya Nabi Musa siapa ukhtu tau ukhtu gak saudara saudara perempuannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam gak ada yang bisa nyusuin Nabi Musa nah saudaranya perempuannya Nabi Musa ini bilang makanya ini ini saya bisa sampaikan tadi saya ralat karena tadi ada ayat yang ketinggalan ayat kesebelas mohon maaf ada ayat kesebelas ketinggalan waqalat liukhtihi kussi waktu ibunya Nabi Musa ini kepengen cepat ketemu Nabi Musa dia bilang sama siapa sama saudari perempuannya ada riwayat namanya Maryam saudari perempuannya Nabi Musa namanya Maryam bukan Maryam ibunya Nabi Isa bukan waqalat liukhtihi kussi kussi itu artinya ikuti dia ikuti bayi itu maka Maryam ini saudari perempuannya Nabi Musa bisa melihat dari dari kejauhan kelihatan dari kejauhan olehnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam wa hum la yasyurun dan mereka tidak mengetahuinya bahwa ketika itu dilihat oleh saudarinya Nabi Musa alaihissalatu wassalam nah saudarinya Nabi Musa sudah tahu kalau Nabi Musa sekarang ada dalam kerajaan kerajaan Fir'aun oke begitu di dalam kerajaan Fir'aun balik lagi Nabi Musa butuh minum susu susu ibu dan Allah subhanahu wa ta'ala katakan wa harramna alaihi maradi'a min qabal kita cegah tiada pun satu pun yang dapat menyusuinya sebelum ibunya yang menyusuinya dari sebelumnya jadi kalau ibunya selain ibunya tidak ada yang bisa menyusuinya faqalat nah disitulah ada riwayat ketika itu Sayyidati Asia menyiarkan di pasar siapa siapa yang bisa menyusui bayi angkatnya nah saat itu datang ini Maryam Maryam ini saudarinya Nabi Musa faqalat dia berkata di ayat 12 ini maukah kutunjukkan pada kalian ala ahli baytin terhadap keluarga yakfulunahu lakum yang mana keluarga itu dapat memeliharanya untuk kalian memelihara bayi itu untuk kalian wahum lahunasihun bahkan keluarga itu pasti akan berlaku baik kepadanya ya emang anaknya tapi gak dia omongin dia bisa memeliharanya untuk kalian dia berlaku baik kepadanya akhirnya apa ya dicoba datang ibunya dipanggil panggil nih ibunya nih datang ke istana ibunya masuk ke dalam istana begitu masuk ke dalam istana dia bisa menahan tuh tanpa menangis dia peluk Nabi Musa dan Nabi Musa alaihissalat wassalam bisa menyusu kepada ibunya kembali Allah tapi ibunya Nabi Musa ini tidak cinta dunia dia tidak suka lama-lama di istana dia bilang sama Sayyidati Asia saya ingin menyusui anak angkatmu ini tapi dengan satu syarat bawa ke rumahku Allah orang kalau sudah dapetin Allah tidak sirena sama istana orang kalau sudah dapetin dapetin Allah dalam arti dapetin rahmatnya Allah tidak sirena sama istana kenikmatan filqal selu'anen Nabi Muhammad Allah mas'alli wa'asalli mabarak alih wa'ala rumahnya lima kali empat bangunannya tipe berapa itu lima kali empat tipe dua puluh tiga kali empat halamannya ada lagi riwayat lain kurang lebih hampir sama segitu yang sekarang menjadi kuburnya Nabi kita Muhammad sallalli assalam dan maqamnya beliau apa beliau bilang bayti jannati rumahku surgaku sallu'ala nabi Allah mas'alli wa'asalli mabarak alih wa'ala ya salam akhirnya gimana balik gak Nabi Musa ke ibunya balik gampang gak bagi Allah mengembalikan harta orang gampang gak bagi Allah mengembalikan apa yang orang itu cintai mudah bahkan akhirnya apa dituruti itu kemauan ibunya jadi Saidati Aisyah menyiapkan pasukan khusus mengantar pagi hari Nabi Musa ke tempat ibunya balik lagi tanpa diketahui itu ibunya tanpa diketahui sama Saidati Aisyah itu ibunya nganterin doang nganterin jadi tinggal di rumahnya diantur kereta-kereta kerajaan balik lagi luar biasa Masya Allah ya salam ente ente deket sama Allah kalau kita udah denger-denger kisah-kisah Nabi-Nabi begini tujuannya apa tau gak tambah kita yakin sama Allah karena orang yang paling susah hidupnya yang gak yakin sama Allah akhirnya ngarep aja manusia tiap ketemu manusia mungkin udah ngenas duluan ente gak tahu ini lagi susah ente bisa bantu aneh gak oke aneh bantu ente besok tolong gak ketemu aneh lagi gak brah gak mau manusia itu tapi kalau ente tampangnya ketemu dia ente tampang senong ente gak suruh ente dia deket sama ente dia bakalan mau deket sama ente ada apa ngelung 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 sama orang gak ada gun ini bos besok ngelamar anak orang ditolak mu bener gak saya ada cerita penutup udah isa ya udah deh nanti aja deh minggu depan ya insyaallah apa yang saya pengen manfaat barakallahu fina wafikum subhanak allahumma wabihamdik shalwa allah ilaha ilaha anta astaghfirullah wa atubu ilaik wassalam alaikum wa rahmatullahi barakatuh assalamualaikum bersama salisapa tv